Minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Puskesmas Jasinga Kebupaten Bogor tentang pentingnya mengikuti rapi tes oleh para pedagang pasar tradisional Jasinga memicu pelaksanaan rapi tes di pasar Jasinga menjadi minim diikuti oleh para pedagang. Tak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Puskesmas Jasinga tentang tak adanya penghutan biaya sepeserpun pada saat mengikuti rapi tes menjadi pemicu lainnya yang membuat para pedagang pasar Jasinga enggan mengikuti rapi tes dan malah memilih menutup kiosnya. Kurangnya sosialisasi itulah yang pada akhirnya membuat tujuan dari pihak Puskesmas Jasinga untuk menelusuri jejak COVID-19 di pasar Jasinga menjadi tak maksimal dilakukan. Yang dilakukan di pasar Tohaga, pasar Jasinga. Kami berharap di mana adanya penghutan rapi tes dan sepemata ini kita bisa menjaring sekaligus juga untuk mengetahui apakah ada baik itu pedagang ataupun pengunjung di sini yang mungkin atau terpapar oleh virus COVID-19. ini tuh dan harapan saya sih semuanya kemudahan sih aman terkendali, tidak ada yang positif, Jasinga sehat, Jasinga aman. Sama sosialisasinya kita kurang gencar, itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman masyarakat tentang kesehatan kurang. Ini yang menjadi momok sebenarnya. Pemahaman masyarakat tentang rapi tes itu kecil sekali. Mereka takut rapi tes itu seperti apa. Ini tidak ada penjelasan, tidak ada sosialisasi, itu yang pertama. Kemudian juga ada informasi simpang siur bahwa rapi tes di pasar Jasinga bayar katanya. Nah ini, ini pun menjadi masalah. Dari total target 300 orang yang sedianya wajib mengikuti rapi tes ini, ternyata yang mengikuti hanya 188 orang saja. Dari Jasinga, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan. Terima kasih.